Hai assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel Dapur Naswa sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe like comment dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami Terima kasih langkah pertama kita masukkan 180 gram atau setara 12 sendok makan gula pasir kemudian gulanya kita masak menggunakan api kecil sampai gulanya ini larut dan menjadi karamel setelah gula sudah berbentuk karamel seperti ini kemudian kita tuangkan 180 mili air panas tuangkan airnya ini sedikit demi sedikit ya bun agar gula karamelnya tidak mengenai kita tuang air panasnya sambil kita aduk-aduk sampai gula karamelnya ini larut setelah gula sudah larut kemudian kita matikan api kompornya selagi gula karamelnya ini masih panas kemudian kita masukkan 50 gram atau 4 sendok makan margarin selanjutnya kita aduk hingga margarinnya ini mencair setelah sudah mencair kemudian kita sisihkan hingga gulanya ini dingin atau hangat-hangat kuku kemudian kita siapkan wadah atau mangkuk lalu kita pecahkan dua butir telur kemudian telurnya kita kocok hingga telurnya berubah warna atau berbuih setelah telurnya sudah berbuih seperti ini kemudian kita masukkan 80 gram atau 2 saset susu kental manis selanjutnya kita tambahkan 70 gram atau 7 sendok makan tepung terigu untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres 50 gram atau 5 sendok makan tepung tapioca selanjutnya kita tambahkan secumput garam 1 per 4 sendok teh baking soda atau soda kue 1 per 4 sendok teh baking powder selanjutnya kita aduk sampai semua tercampur merata kemudian kita masukkan gula karamelnya masukkan gula karamelnya secara bertahap sedikit demi sedikit tuang gula karamelnya ini sampai habis ya bun Oak hash setelah semua bahan sudah tercampur merata kemudian adonan ini akan aku pindahkan ke dalam gelas takak Sambil aku saring ya Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil Setelah itu kita panaskan cetakan Sebelum itu kita beri alas di atas kompor Agar nanti bolunya tidak mudah gosong Panaskan cetakan menggunakan api kecil Setelah cetakan panas Kemudian kita olesi cetakan dengan margarin tipis-tipis saja Kemudian tuang adonan bolu ke dalam cetakan Menuangnya jangan penuh-penuh ya bun Cukup setengah cetakan lebih sedikit saja Karena nanti bolunya akan mengembang besar Setelah selesai menuang adonan Kemudian kita tunggu adonannya ini mengembang dan bergelombung Seperti ini ya Setelah sudah bergelombung banyak seperti ini Kemudian cetakan kita tutup Dan tunggu hingga bolunya ini matang merata Setelah bolu karamel sudah matang Dan atasnya tidak lengket Kemudian kita keluarkan bolu dari dalam cetakan Kemudian kita lanjutkan mencetak sampai adonannya ini habis Nah ini hasilnya ya bun Bolu karamel sarang semutnya sangat cantik dan bersarang banget Seratnya juga sangat bagus Teksturnya yang kenyal dan menul Bakal bikin pelanggan ketagihan ya Untuk satu resep di atas Bisa menghasilkan 15-16 buah Bolu karamel mini Nah mudah banget ya bun Cara buatnya Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa share resep-resep Dapur Naswa Di seluruh media sosial yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya